Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Bella Aprilia Pertiwi Dari tingkat 4A Keperawatan Di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung atau CPR Dimana resusitasi jantung paru merupakan tindakan kegawat daruratan Akibat gangguan sirkulasi atau pernafasan Untuk dikembalikan ke fungsi yang optimal Resusitasi jantung paru atau CPR CPR adalah tindakan pertolongan pertama Pada orang yang mengalami henti nafas dan henti jantung pada kondisi tertentu CPR ini bertujuan untuk membuka nafas yang menyempit atau tertutup Dan CPR ini dibutuhkan bagi orang-orang yang mengalami terjatuh, tenggelam, terkena serangan jantung, sesak nafas, shock akibat kecelakaan, dan lain sebagainya Ketika melihat pasien terjatuh atau tidak sadarkan diri yang dilakukan adalah DRS-CAB Pada kondisi ini, pastikan 3A Aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan Respon, periksa kesadaran pasien dinyatakan dengan derajat AFU Alert, verbal, pain, and unresponsive Shot for help, tetap bersama korban dan lakukan panggilan minta tolong untuk memanggil bantuan Tidak sadarkan diri, berjumlah satu orang di jalan cikupat Terima kasih Lakukan cek nadi karotis dan cek nafas 5-10 detik Jika nadi tidak terabah, lakukan 30 kali kompresi dengan kedalaman 5-6 cm Lakukan 30 kali kompresi dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit Breathing, berikan nafas 2 kali dengan teknik mouth-to-mouth, mouth-to-barial device, mouth-to-nouse, tidak lebih dari 10 detik Jika nadi belum terabah, lakukan kembali kompresi dada 30 kali dan berikan nafas 2 kali Jika pasien kembali bernafas dan muncul sirkulasi sepontan, lakukan recovery position atau posisi miring mantap Terima kasih